Assalatu ala nabi wassalamu ala rasul wal anbiya il mursalin kulluhum mukram Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyna wassayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'du sahabat el si yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala Alhamdulillah kita memuji Allah dengan sebaik-baik pujian atas segala karunia rahmat dan hidayahnya kepada kita semua salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada baginda nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam kepada keluarganya seluruh sahabatnya serta umatnya yang istiqamah meniti jalan beliau sampai dengan hari akhir Alhamdulillah kita lanjutkan dan kembali pembahasan seputar biografi kehidupan nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam di dalam rubrik sirah nabawiyah di pertemuan yang lalu kita menyimak pembahasan seputar peskat turunnya wahyu yaitu kejadian-kejadian yang mengiringi wahyu yang pertama yang diturunkan kepada nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yaitu quran surat al-alak ayat 1 sampai ayat 5 dimana nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam masih dalam keadaan bingung masih dalam keadaan resah dan juga mencari tahu apa yang terjadi pada diri beliau sampai akhirnya kemudian orang-orang terdekat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam seperti istri beliau khadijah bintu huwailid dan juga seorang yang alim yang berasal dari mekah yang banyak membaca kitab-kitab sebelumnya yaitu warokoh bin naufal menjelaskan hakikatnya yaitu bahwa apa yang terjadi pada beliau juga pernah terjadi pada nabi-nabi sebelumnya yaitu malaikat jibril datang dan memberikan wahyu maka keterangan tersebut menenangkan nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan kemudian beliau bisa lebih tenang daripada keadaan sebelumnya dan disini kita juga membahas peran besar dari orang-orang terdekat nabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam seperti istri beliau dan juga warokoh bin naufal yang memberikan ketenangan kepada beliau bahwa itu adalah justru pemulihaan tidak untuk dikhawatirkan nah insyaallah kita lanjutkan pembahasannya nah malaikat jibril itu turun waktu itu di guahiro nah kemudian membawa wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Quran surat al-alaq ikra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min alaq dan seterusnya nah kemudian setelah diberitahu bahwa itu adalah wahyu dari Allah subhanahu wa ta'ala dan beliau menjadi nabi sebagaimana Nabi Musa alaihi wa sallam menjadi nabi hanya saja beliau kemudian dihadapkan pada keadaan apa setelahnya beliau penasaran apa saya sudah diberikan wahyu oleh Allah saya adalah seorang nabi setelah itu apa nah inilah yang menjadi pertanyaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam dan apa misinya apa yang harus dilakukan ya tentu ini wajar ya karena seseorang yang baru menerima wahyu dari Allah kemudian berhadapan dengan makhluk yang disebut dengan jibril lantas belum ada lagi apa yang harus dilakukan nah dari wahyu yang pertama sampai dengan wahyu yang kedua beliau ini mengalami masa penungguan yang cukup lama sebagian ahli sejarah mengatakan bahwa masa penungguan Nabi ini berlangsung selama 40 hari ada yang mengatakan selama 3 atau 4 bulan bahkan ada yang mengatakan masa ini terjadi selama 6 bulan sebuah masa yang panjang untuk orang yang sedang menanti-nanti wahyu berikutnya atau apa perintah selanjutnya apa yang harus dilakukan hal ini diceritakan oleh Aisyah radiyallahu anha dan tentu Aisyah radiyallahu anha mendengarnya langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam apa yang beliau rasakan apa yang beliau lakukan paska turunnya wahyu yang pertama kemudian menunggu wahyu yang kedua dimana beliau dalam keadaan galau dalam keadaan gundah maka kita simak apa yang dikatakan oleh Aisyah radiyallahu anha dari cerita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam adis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam kitabnya Sahih Bukhari beliau mengatakan dan wahyu pun ketika itu mengalami keterputusan sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam merasa sangat sedih sebagaimana disampaikan kepada kami sampai-sampai beliau itu sering pergi di siang hari ke puncak gunung dan terlintas untuk melemparkan dirinya dari puncak gunung setiap kali beliau sampai ke puncak dan ada perasaan hendak menjatuhkan dirinya maka takala itu Jibril datang memunculkan dirinya menampakkan dirinya lalu berkata Jibril berkata Ya Muhammad innaka Rasulullah Jibril mengatakan sesungguhnya wahai Muhammad engkau itu adalah benar-benar seorang utusan Allah ya benar-benar seorang utusan Allah jangan ragu ya ini memang seperti itulah keadaannya yaitu belum turunnya wahyu yang kedua ya maka setelah dikatakan oleh Jibril bahwa beliau adalah benar Rasulullah s.w.t fayaskunu lidah lika khasyuhu ya maka Nabi Muhammad s.a.w. benar-benar ketika itu jiwa dan perasaan beliau menjadi tenang ya lalu kemudian beliau pun pulang ke rumahnya ya fayarajak ya fa'idha thalat alaihi fatratul wahyu gadali misli dhalika kata Aisyah r.a lalu beliau kembali pulang namun ketika masa terputusnya wahyu kembali terasa lama lalu beliau ya dilanjutkan di dalam hadis tersebut kembali pergi untuk melakukan tindakan yang sama dan Jibril pun kembali muncul dan mengatakan hal yang sama beliau naik ke atas puncak gunung ya ada perasaan ingin menjatuhkan dirinya ke bawah gunung tersebut tetapi kemudian datanglah Malaika Jibril dengan mengatakan innaka Rasulullah sesungguhnya engkau benar-benar adalah seorang Rasulullah s.w.t nah ini yang dirahmati oleh Allah s.w.t ini adalah hadis yang diriwayatkan di dalam sahih Bukhari diriwayatkan oleh tabiin yang bernama Urwah ibn Zubair dari Ummul Mu'minin Aisyah r.a hadis ini banyak dikomentari atau juga banyak yang mempertanyakan hadis ini bahkan beberapa kelompok yang menyimpang seperti syiah kelompok syiah ini menolak hadis ini karena mereka menganggap bahwa apakah mungkin Nabi Muhammad s.w.t ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung gitu ya dari puncak gunung seperti seorang yang ingin bunuh diri padahal itu tidak mungkin menurut mereka terjadi pada diri Rasulullah s.w.t nanti kita akan jelaskan apa yang sebenarnya terjadi kemudian juga ini hadis ini juga ditolak ataupun juga dijadikan bahan olok-olok oleh orang-orang Nasrani dengan mengatakan ya beliau itu bukanlah Rasul bukanlah Nabi kalau Nabi atau Rasul nggak mungkin ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung gitu ya nah ini ya perlu diketahui dengan yang dirahmati oleh Allah s.w.t sahabat LC yang dirahmati oleh Allah s.w.t hadis tersebut itu benar diriwayatkan oleh sahih Bukhari gitu ya tetapi memang tidak semua walaupun mayoritas mungkin 90% lebih hadis sahih Bukhari ini memang derajatnya sahih tapi ada hadis-hadis yang bersetatus ya mu'allak yaitu tidak diketahui siapa ada jalur tertentu ya kalau dikatakan bahwa ini adalah hadis mu'allak jadi hadis mu'allak disebutkan bahwa hadis mu'allak ini disertakan oleh Imam Bukhari tanpa sanat yang lengkap tanpa perawi yang lengkap dari beliau menuliskan sampai dengan orang yang mendengar langsung dari Nabi Muhammad s.w.t nah ini disebut dengan hadis mu'allak dan hadis mu'allak ini status dari hadis mu'allak ini jika ada penguat-penguat atau ada riwayat yang lain yang mirip tetapi kemudian stanadnya lengkap maka hadis itu diterima tetapi jika hadis mu'allak ini hanya satu-satunya disebutkan oleh Imam Bukhari maka bisa jadi hadis ini berstatus lemah dan itulah yang terjadi pada hadis ini yaitu hadis yang meriwayatkan bahwa Nabi naik ke puncak gunung dan ada perasaan ingin menjatuhkan dirinya ke gunung nah jadi walaupun ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih Bukhari tetapi banyak ulama mengatakan bahwa hadis ini statusnya adalah mu'allak dan berarti hadisnya adalah lemah karena tidak ada yang menguatkan riwayat ini dari riwayat-riwayat yang lainnya jadi ini nah yang kedua kalaupun hadis ini adalah benar ya bahwa hadis anis ini ternyata adalah hadis yang sahih nah ini justru menunjukkan sisi kemanusiawian Nabi Muhammad s.a.w. yang dimana ketika itu beliau masih awal-awal menjadi Nabi ya baru menerima wahyu yang pertama masih dihinggapi kegalauan kebingungan apa yang harus terjadi dan apa yang akan dilakukan jadi ini menunjukkan kemanusiawian beliau ya dan yang ketiga ya dan seandainya hadis ini benar-benar sahih juga hadis ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad s.a.w. adalah sosok yang maksum artinya apa lepas atau bebas dari kesalahan tapi maksum ini bukan berarti tidak pernah salah sama sekali ada kalanya beliau itu hampir salah tetapi kemudian diluruskan dibenarkan dituntun oleh Allah s.w.t sehingga terbebas dari kesalahan ya tadi ya misalkan hadis ini benar adalah hadis yang sahih yang didewayatkan oleh Imam Bukhari di dalam sahih Bukhari beliau punya mungkin riwayat-riwayat yang lain hanya saja tidak disebutkan ya benar sahih misalkan ya ini justru menunjukkan bahwa Nabi maksum terjaga dari kesalahan karena memang tidak terjadi beliau itu mau lemparkan diri ke gunung itu hanya keinginan beliau yang lantas kemudian Allah tenangkan beliau ya Allah tenangkan beliau diutuslah Jibril dengan mengatakan innaka la Rasulullah innaka la Rasulullah gitu ya engkau itu adalah benar-benar seorang Rasul gitu ya jadi jangan khawatir jangan galau jangan gundah ini adalah biasa gitu ya nah ini yang dirahmati oleh Allah sahabat LC rahimakumullah ada pun ya tadi misalkan kelompok yang harifah kelompok yang tersesat di dalam masalah ini misalkan yang mengatakan bahwa hadis ini adalah tidak bisa diterima ya karena tadi ada riwayat bahwa Nabi hampir menjatuhkan dirinya dari atas gunung ini bukan-bukan semata-mata karena riwayat itu tetapi karena memang syiah tidak menyukai Imam Bukhari dan sekian mahadis ya banyak sekali hadis yang ditorak oleh syiah karena yang meriwayatkan itu adalah Imam Bukhari jadi bukan semata-mata karena isi atau matan dari hadis itu tetapi sosok Imam Bukhari yang terkenal sebagai seorang ahl-hadis dari ahlu sunnah wal jamaah ini yang ditolak oleh kelompok syiah gitu ya ataupun orang-orang Nasrani ya jelas kita tidak bisa menjadikan itu sebagai alasan karena memang orang-orang Nasrani ya mereka tidak mengakui kenabian Nabi Muhammad s.a.w. kecuali orang-orang yang diberikan hidayah oleh Allah s.w.t ini alasan yang ketiga jadi alasan yang pertama hadis itu sebenarnya ada banyak para ulama yang melemahkannya yang kedua ini menunjukkan sisi kemanusiawian Nabi Muhammad s.a.w. di mana beliau baru saja diangkat masih dalam keadaan galau masih dalam keadaan gundah karena kaget dan yang ketiga ini adalah menunjukkan kemaksuman Nabi karena begitu beliau mau salah langsung diluruskan oleh Allah s.w.t sebagaimana dulu pernah datang kepada beliau seorang laki-laki buta namanya Abdullah bin Umi Maktum beliau Nabi Muhammad s.a.w. itu berpaling sejenak dari Abdullah ibn Umi Maktum karena harus menghadapi pembesar-pembesar Quraish sikap ini kemudian diluruskan oleh Allah s.w.t turunlah firman Allah s.w.t dan seterusnya untuk meluruskan Nabi Muhammad s.w.t untuk tidak memprioritaskan orang-orang pembesar-pembesar Quraish lantas mengalahkan prioritasnya dari orang-orang yang walaupun lemah tapi mereka benar-benar ingin beriman kepada Allah s.w.t dan akhirnya beliau kemudian memperhatikan apa yang diperintahkan oleh Allah s.w.t untuk lebih memperhatikan para sahabat Ridwanullah alihim ajma'in nah yang keempat sahabat Lelsi yang dirahmati oleh Allah s.w.t hadis tersebut yaitu ada riwayat bahwa Nabi ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung ini yang tadi kita katakan sebagian para ulama mengatakan hadis itu lemah ternyata ada hadis yang lain yang mirip tapi tidak ada riwayat bahwa Nabi tidak ingin menjatuhkan diri dari puncak gunung ke bawah hadis ini diriwayatkan di dalam hadis Imam Bukhari yang lainnya tanpa ada tadi yaitu tanpa adanya riwayat yang mengatakan Nabi ingin menjatuhkan dirinya hadis itu berbunyi bayna ana amshi idh sami'tu sawutan minas sama farafa'tu basari fa'idhal malakul ladhi ja'ani bihera jalisun ala kursi bayna sama'i wal'ar faru'ibtu minhu faraja'tu fakultu zammiluni zammiluni fa'anzalallahu ta'ala ya'ayyuhal mudathirkum fa'anzir yaitu hadis takkala aku sedang berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit maka aku mengangkat pandanganku dan ternyata aku melihat malaikat yang dahulu pernah menemuiku di Guwahira sedang duduk di atas kursi di antara langit dan bumi maka aku pun kembali ke rumah karena takut kemudian aku pulang kembali bertemu dengan khadijah maka aku berkata zammiluni zammiluni lantas kemudian turunlah wahyu berikutnya ya'ayyuhal mudathirkum fa'anzir jadi hadis ini tanpa menyebutkan bahwa nabi ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung ke bawah jadi jelas ya jadi dari segi hadisnya sendiri bermasalah jadi bahwa nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingin menjatuhkan dirinya dari puncak gunung ya atau mungkin bahasa ininya ya bahasa kasarnya ya bahwa nabi ingin melemparkan dirinya atau ingin membunuh dirinya sendiri itu adalah hadisnya berstatus lemah menurut sebagian para ulama dan seandainya itu pun hadisnya adalah kuat ya atau sahih misalkan ya bahwa beliau ingin melemparkan dirinya dari puncak gunung ke bawah itu sebenarnya menunjukkan masa awal kenabian ya yaitu beliau masih di dalam keadaan gundah gulana ya masih dalam keadaan bingung dan yang ketiga ini kalau pun benar seperti itu ya maka Allah subhanahu wa ta'ala lantas menjaga beliau untuk tidak melakukan demikian karena beliau adalah sosok yang maksum yang dipelihara dijaga untuk tidak melakukan kesalahan nah jadi wahyu itu terputus selama sekian lama sampai kemudian Malaikat Jibril datang membawa wahyu berikutnya yaitu ya ayuhal mudathir kum fa'antir ya nah kenapa kok sampai ada masa fatrahtil wahyu masa terputusnya wahyu kenapa misalkan setidak setelah Gua Hiro lantas Nabi menerima wahyu di Gua Hiro itu besoknya langsung Allah menurunkan ayat-ayat berikutnya ya kenapa seperti itu ada hikmah apa ya ada beberapa hikmah yang bisa kita ambil berdasarkan apa yang disebutkan oleh para ulama ya apa hikmahnya yang pertama adalah memberi kesempatan untuk Nabi Muhammad s.a.w. menenangkan diri karena kita tahu setelah menerima wahyu itu beliau dalam keadaan demam ya dalam keadaan shock ya bahkan beliau mengkhawatirkan keselamatan diri beliau setelah menerima wahyu yang pertama ya maka kemudian ditenangkan oleh Hadijah ditenangkan oleh Warokoh bin Naufah ya tidak disusul dengan wahyu berikutnya yang mungkin kalau itu diturunkan bisa jadi membuat beliau tambah gundah bulana tambah ketakutan maka dikasih jeda oleh Allah s.w.t dan yang kedua adalah agar menimbulkan kerinduan ya kepada wahyu dari Allah s.w.t maka beliau selama waktu terputusnya wahyu itu seperti yang kita ceritakan itu sering beliau mendatangi tempat beliau menerima wahyu ya datang lagi ke Guwahira ya siapa tahu kemudian wahyu berikutnya turun ternyata nunggu turun selanjutnya lama gitu ya ini menunjukkan adanya kerinduan dari Rasulullah s.w.t untuk mendengarkan wahyu yang berikutnya dan yang ketiga faedahnya ini juga hikmahnya adalah menegaskan bahwa penurunan wahyu itu adalah hak dari Allah s.w.t hak prerogatif dari Allah s.w.t bukan berdasarkan keinginan Nabi Muhammad s.w.t ya jika Allah berkehendak untuk menurunkan wahyu akan diturunkan tapi jika tidak maka tidak ada wahyu yang turun kepada beliau jadi beliau bersifat pasif jadi Allah s.w.t yang menurunkan sesuai dengan kehendaknya dan beliau sekali lagi kita katakan beliau tidak pernah mengidamkan wahyu tidak pernah mengidamkan diangkat menjadi Nabi gitu ya semuanya adalah berdasarkan ketentuan dari Allah s.w.t ya ini faedahnya masa fatratil wahyu ya tadi ada yang mengatakan 40 hari ada yang mengatakan beberapa bulan bahkan ada yang mengatakan setengah tahun yaitu 6 bulan gitu ya nah kita lanjutkan setelah Nabi Muhammad s.w.t itu kemudian menerima wahyu yang kedua ya ya ayuhal mudathirkum faanghir nah ini ada riwayat yang lebih lengkap ya dikatakan disini katakan fajuk fajuk padu istu minhu hatta hawaitu ilal ardi ya faji'atu ahli faqultu zammiluni zammiluni fa'anzalallahu ta'ala ya ayuhal mudathirkum fa'andir ya ketika aku berjalan tiba-tiba aku mendengar suara dari langit ya lalu aku angkat kepalaku melihat ke atas menghadap ke langit ya tiba-tiba ada malaikat yang datang kepadaku wahyara duduk di antara kursi yang menjulang antara langit dan bumi ketika beliau sedang jalan tiba-tiba beliau melihat malaikat jibril ya yang dalam keadaan mengagumkan duduk di atas kursi di antara langit dan bumi ya kemudian tiba-tiba ya aku pun merasa ketakutan sehingga terjatuh ke tanah lalu aku pulang ya dan aku kemudian berkata kepada istri beliau zammiluni zammiluni selimutilah aku selimutilah aku ya lalu kemudian setelah itu Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan firmannya yang kedua ya ayuhal mudathir kum fa'anthir hai orang yang berselimut bangunlah dan berilah peringatan ya dan seterusnya ayat tersebut nah jadi inilah risalah yang kedua pahamlah beliau apa yang harus dilakukan ya kalau kemarin itu diturunkan Quran surat al-ala sekarang sudah jelas bahwa beliau berposisi sebagai nabi rusul misi beliau adalah munfir ya yaitu memberikan peringatan atas apa atas kekeliruan kesalahan kesesatan yang terjadi pada umat beliau ya yaitu beliau harus bangun maka masa untuk beristirahat masa untuk bingung masa untuk gundah bulanak it's over sudah berakhir ya sekarang tiba waktunya nabi muhammad s.a.w. itu mendakwahi umatnya ya maka tersingkaplah ya segala keanehan yang beliau alami yaitu ketika beliau misalkan berjalan di perbatuan menuju ke Gua Hero ada batu yang mengucapkan salam ya kemudian juga mimpi yang menjadi kenyataan selama berbulan-bulan itu beliau alami ya datanglah seorang sosok ya seorang laki-laki yang datang mendekat beliau untuk mentalkinkan memberikan beberapa kalimat untuk dihafal oleh beliau terjawablah itu semua apa ya yaitu itu adalah wahyu dari Allah beliau menjadi seorang nabi dan tugas beliau adalah untuk memberikan peringatan dengan kata lain adalah untuk berda'wah masa santai masa beristirahat sudah selesai tiba saatnya nabi Muhammad s.a.w. berda'wah ya kepada masyarakat yang luas pada orang-orang tua kepada para pemuda kepada laki-laki kepada wanita kepada penduduk kurais dan juga kepada seluruh penduduk di dunia ya itulah yang dipahami oleh nabi Muhammad s.a.w. di dalam Quran surat ya ayyuhal da'wah secara sembunyi-sembunyi apa yang terjadi apa yang dilakukan oleh nabi Muhammad s.a.w. setelah menerima risalah untuk berda'wah kita akan bahas insya'Allah pada pertemuan yang akan datang demikian wal-alah pam. wa'ala'alaym is subhanaka Allahumma wa bihamdika ashadu an la ilaha ila anta astaghfiru kawatubu ilaik salam-alikum warahmatullahi wa barakatuh Blessings be upon Nabi, peace be upon the messenger, and the prophets who were sent, all of them were on.